Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki Boyamin Saiman, melaporkan dugaan pencurian data pribadi ke Polresta Solo. Ini merupakan bagian dari pencurian data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Boyamin tiba di Mapolresta Solo Jumat siang. Dia bermaksud melaporkan dugaan pencurian data pribadi yang dialaminya. Ini masih terkait dengan kasus dugaan pencurian data jutaan warga yang mengikuti BPJS Kesehatan. Boyamin melaporkan di Mapolresta karena saat pertama mengikuti BPJS Kesehatan adalah dari Solo. Dirinya sempat melakukan penelusuran saat tahu ada kasus pencurian data pribadi. Dan ternyata memang data pribadinya termasuk yang dicuri. Saya selaku peserta BPJS Kesehatan yang dulu input datanya tahun 2013 itu di cabang Surakarta. Maka kemudian atas dugaan kebocoran data penyebar luasan tanpa hak itu tadi, kemudian hari ini melaporkan ke Polresta Surakarta. Sebagai yang membawai wilayah cabang Surakarta BPJS. Boyamin berharap agar polisi segera menindaklanjuti laporan ini. Mengingat ada kemungkinan bahwa pencurian data ini juga dialami oleh warga Solo lainnya. Dirinya pun siap apabila diperiksa sebagai saksi korban untuk menyelidiki kasus dugaan pencurian data pribadi ini.